BRI Liga 1 musim ini memasuki pekan ke-33 yang dimana menisahkan 2 hingga 3 pertandingan masing-masing tim dan menjelang berakhirnya Liga Berakhir Pada pertandingan hari ini, pertandingan krusial memperbutkan posisi zona degradasi Liga 1 musim ini dan akan bertanding di Liga 2 musim depan Di antaranya pos yang terancam ada PSS Leman, PS Barito, dan Persipura Cinepura Pada video sebelumnya memang saya mengatakan bahwa PSM Makasara yang terancam tapi kemudian melihat jadwal yang tersedia PSM akan menghadapi Persiraja yang dimana kemungkinan besar PSM akan mendapatkan poin entah imbang ataupun menang bukan berarti Persiraja tidak akan memberikan ancaman tetapi PSM kemungkinan besar akan mendapatkan poin menurut saya dan pertandingan hari ini yaitu pertandingan pertama mempertemukan PS Barito menghadapi Persia Tetanggeran pada pukul 15.15 waktu yang saya katakan barat dan pertandingan kedua ada PSS Leman menghadapi Persiala Lamongan pada pukul 16.00 lebih dan pertandingan ketiga ada Persipura Ceyapura menghadapi PSIS Semarang pada pukul 18.00 lebih pertandingan hari ini cukup krusial bagi tiga tim tersebut mengingat posisi yang dimana mereka harus bersaing secara pemainan mental dan lain sebagainya kalau dari segi pemain seharusnya PS Barito bisa memenangkan pertandingan menghadapi Persi Tetanggeran Persipura dengan tekkat yang dia miliki bisa mendapatkan poin dari PSS Semarang dan PSS Leman menghadapi Persiala yang dimana Persiala sudah pasti kukur secara mental seharusnya persiala bisa sangat mudah atau cukup mudah buat dikalahkan PSS sudah sepantasnya PSS menjauhkan poin tetapi dari permainan belakang ke belakang PSS Sleman selalu memberikan permainan yang cukup buruk mengingat pertandingan terakhir menghadapi Persipura Ceyapura pun untuk memperbutuhkan posisi di predasi saja PSS Sleman terkena kampik menghadapi Persipura ini mengingatkan atau mengintimidasi pemain PSS untuk berhati-hati dan siap siaga dari segi mental dan permainan jika bermain seperti itu itu kembali maka kemungkinan PSS akan rancam dalam segi posisi dan ada kemungkinan turun ke Liga 2 musim depan kemudian PS Barito untuk menghadapi Persipta tanggeran PS Barito mungkin dari segi pemain kualitasnya cukup oke disana kita lihat ada Gronomatos, Redkipua dan lain-lainnya walaupun dari segi permainan mereka tidak begitu wah tetapi selalu menghancang ketika mungkin Bapak kedua atau menit-menit menjelang injury time atau dari segi mental dan Persipura Jaya Pura cukup sulit menghadapi PSS Sleman karena Persipura harus modal nekat atau modal semangat kemungkinan besar akan bisa mendapatkan poin dari PSS Sleman jadi pertanian kali ini kemungkinan tiga tim yang berada di bawah ada kemungkinan mendapatkan poin semua masing-masing tak hibat ataupun penang tetapi kalau dari untuk segi kalah tiga tim ini agak cukup sulit untuk di kalahkan karena tekat dan semangat yang mereka miliki karena mereka harus semangat untuk mempertahankan ya posisi Liga 1 musim depan jika tidak punya semangat itu maka ya sudah goodbye to Liga 1 and welcome to Liga 2